Kita patut bersyukur pada Tuhan yang maha kuasa atas kesempatan yang diberikan buat kita semua pada hari sabat yang suci ini untuk diberi kesempatan untuk berbakti. Sahabat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul mencapai standar yang lebih tinggi. Baik saudara-saudara dalam suratnya Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan di Jumat Korintus, ini Rasul Paulus mengadakan perbandingan yang mencolok antara peperangan orang Kristen dan perlombaan lari yang diadakan sewaktu-waktu di dekat Korintus. Kita tahu pada zaman dulu ya, zaman dahulu, zaman Rasul-Rasul Paulus saat itu sering diadakan perlombaan lari. Perlombaan salah satunya itu lomba lari. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah saudara-saudara untuk dalam penjelasan roh nubuat di dalam buku Ellen Jawaid, Kisah para Rasul halaman 260, paragraf 1 dikatakan, dari segala permainan yang dibuat di antara orang-orang Yunani dan orang-orang Roma, perlombaan lari adalah yang paling kuno dan dianggap paling tinggi. Dan dengan disaksikan oleh raja-raja, bangsawan-bangsawan, dan negarawan-negarawan. Jadi zaman Rasul Paulus dan bahkan sebelumnya itu dikatakan perlombaan atau olahraga ini atau perlombaan-perlombaan ini itu sering mereka lakukan. Nah dan di zaman itu lari, ini termasuk olahraga yang unggulan ya, idola gitu. Jadi bahkan sampai disaksikan oleh bangsawan-bangsawan, raja-raja ini mereka saksikan akan perlombaan ini. Mungkin sedikit saja kita tentang sejarah dari olahraga yang nanti akhirnya dibuatlah oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara yaitu namanya Olimpiade ini. Ini saya dapat di media bahwa sejarah olahraga ini yaitu Olimpiade ya, terutama Olimpiade ini. Ini awalnya merupakan festival keagaman. Jadi masih ada hubungannya dengan Rasul Paulus tulis. Tapi ini sebelum itu, yaitu dibilang tercatat tahun 776 sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum Rasul Paulus itu sudah diadakan perlombaan ini. Ini disebutkan pada zaman kerajaan Yunani kuno. Itu ada perwakilan bangsa-negara, ada perwakilan dari kota maupun dari kerajaan di Yunani kuno. Ini mereka berlomba. Dan tempat diadakan perlombaan itu namanya Olimpiade. Nah makanya itu didapati oleh sebuah prasasti yang ditemukan di Olimpiade ini. Tahun 776 sebelum Masehi. Nah festival keagaman ini itu diadakan dengan atletik atau menampilkan atletik sebagai kompetisi utama. Atau lari, atletik atau lari. Ini yang kompetisi utamanya. Dan dilakukan setiap 4 tahun sekali. Atau disebutkan tahun Olimpiade. Itu ditetapkan oleh yang namanya Herakles yang saat itu berkuasa. Pada zaman kerajaan Yunani kuno. Nah tetapi setelah dalam sejarah perjalanan kejuaraan ini, yang nanti akan disebut Olimpiade ini, karena kerajaan Yunani jatuh, kita tahu sejarahnya, dikuasai oleh Roma dan lain-lain lagi, itu dimulai, nanti Paulus hidupkan dalam kekuasaan kerajaan Roma. Masih diadakan olahraga juga, tapi kegiatan Olimpiade ini tidak ada. Tidak dilakukan maksudnya. Nah nanti tahun 1896, Masehi baru ya, setelah awat masuk ke-19, itu baru dilakukanlah Olimpiade pertama di Atena Yunani, tahun 1896. Dan nanti pada Olimpiade ke-8, di Paris, di Perancis, tahun 1924, nah ditetapkanlah moto Olimpiade, bahkan sampai sekarang, yaitu apa? Sitius, Altius, Fortius. Dibilang lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Itu mungkin sejarah saja, karena kita akan berbicara sesuai dengan Rasul Paulus katakan tentang perlombaan yang ada hubungannya, atau ada perbandingan dengan perlombaan kita sebagai orang Kristen, perlombaan dalam iman tentunya. Kita lanjut di dalam buku yang sama, Ellen J. White, Kisah para Rasul, halaman 260, paragraf 2. Disebutkan, Perlombaan-perlombaan diatur dengan peraturan yang ketat, di mana tidak ada naik banding. Mereka yang menginginkan namanya dimasukkan sebagai peserta untuk mendapat hadiah, harus lebih dahulu mengalami ujian. Pendahuluan yang ketat, kegemaran dari napsu makan yang berbahaya, atau pemanjaan yang lain, yang akan menurunkan kuasa pikiran dan fisik, dilarang keras. Seseorang yang mempunyai pengharapan, kemajuan dalam ujian kekuatan dan kecepatan ini, otot-otot harus kuat dan luas, dan urat saraf harus dikontrol dengan baik. Setiap gerakan haruslah pasti, setiap langkah cepat dan tidak menyimpang, kuasa-kuasa badani harus mencapai tujuan tertinggi. Ini sebelum olahra, ini masih zaman Rasul Paulus ya, zaman dahulu. Ini setiap perlombaan yang diadakan, diadakan, dibilang dilakukan apa. Macam prakejuaraan. Kalau sekarang, kebetulan sekarang juga kalau yang bagi hobi olahraga, ada Sea Games di Vietnam ya. Kalau untuk mengikuti kejuaraan itu, tentunya ada seleksi. Tidak bisa semua orang bertarung dalam event tersebut. Kalau di nasional, kita di sini dikenal dengan pekan olahraga nasional. Kebetulan tahun lalu, kami di Papua sini, Timika salah satu venue juga yang menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk mencapai hal itu, ada namanya prapon. Jadi dari tiap-tiap daerah, peserta itu dilakukan seleksi, namanya prapon ya. Kalau mungkin di lain lagi, kalau olimpiade mungkin berdasarkan peringkat, peringkat dari orang tersebut untuk layak mengikuti kejuaraan. nanti yang lolos baru bisa bermain di kejuaraan tersebut. Demikian halnya juga di zaman Rasul Paulus. Ini diseleksi untuk mengikuti event lari tersebut. Ini mereka ini dibilang, dikatakan bahwa apa? Ada istilahnya macam training center gitu. TC lah kalau sekatanya. Dilatih. Jadi tidak sembarangan saja. Makanannya diatur. Dibilang apa? Kegemaran dari napsu makan yang berbahaya atau pemanjaan yang lain yang menurunkan puasa pikiran dilarang keras. Ini dilarang. Zaman itu saya sudah ketat ya mengenai kesehatan bagi tubuh. Kemudian dilatih. Dilatih. Bagaimana otot-otot itu dilatih sehingga kuat. Waktu nanti lomba, tentunya harapannya menjadi juara. Di sini dikatakan, kenapa sehingga hal-hal tersebut yang tadi ya, kegemaran dari napsu makan yang berbahaya, atau pemanjaan yang lain yang akan menurunkan kuasa pikiran dan fisik dilarang keras. Itu kenapa dilarang keras? Karena kalau itu dilakukan, bagaimana saudara-saudara? Seorang atlet atau yang nanti akan berlomba itu menjadi lemah. Dan dia tidak kuat dan tentunya tidak ada harapan untuk jadi juara. Percuma mau ikut. Kalau dia melakukan hal-hal tersebut. Masih berbicara sedikit tentang makanan ya. Saat ini bagi saudara-saudara yang mungkin rajin ya. Tentunya kita bersyukur di kelompok kita ini. Ada dokter Jenny dan dokter Sandra yang sudah menasihatkan tentang bagaimana untuk kesehatan. Salah satunya makanan. Makanan penting. Walaupun kita bukan atlet ya, tapi itu makanan penting. Nah, di sini dibilang makanan yang dilarang bagi atlet. Apa saja makanan. Yang pertama apa? Gorengan. Itu yang paling dilarang. Kemudian yang kedua apa? Makanan pedis. Ini memang betul. Karena di ini dibilang seorang atlet itu ini pantangan. Terus yang berikutnya, pemanisbuatan. Atau aspertam. Aspertam. Aspertamin dan keturunannya lain-lain. Ini tidak boleh juga. Terus yang berikutnya, berkarbohidrat simpel. Ini yang dibilang adalah yang cepat dicerna oleh tubuh. Ada nasi putih, apa lagi? Roti. Mie instan juga itu bahaya. Makanya kita di Indonesia susah untuk bertarung. Dan juara kenapa? Makanya Indomie. Ini yang jadi masalah ya. Ini dilarang repanya, saudara-saudara. Dan juga termasuk alkohol. Itu ada di dalam catatan Rondubat juga ya. Nah, tentang hal-hal yang mengenai contoh ya, tentang makanan atau pantangan atau apa istilahnya, pertarakan ini. Ini di dalam Alkitab pada kita bisa lihat di dalam Daniel Pasal 1. Bagaimana cerita tentang Daniel waktu di Istana Babel di mana Daniel dan sahabat-sahabatnya ada tiga orang ya, yaitu Hananya, Mishael, dan Asaria. Mereka termasuk dalam tawanan yang dibawa ke Babel. Waktu kerajaan Babel mengalahkan kerajaan Yehuda. Yaitu Raja Nibukad Neser mengalahkan Raja Yoyakim. Selain perkakas-perkakas dari rumah Allah yang dibawa ke Babel, ini juga ada tawanan juga yang dibawa. Nah, waktu di antara tawanan ini, Raja ini memerintahkan kepada dia punya pemimpin istana, pilih apa? Orang-orang yang terbaik. Dari keturunan Raja, keturunan bangsawan, dan yang terutama apa? Berperawakan bagus, baik, ganteng mungkinnya ke laki-laki, terus mempunyai pemikiran yang otak yang ceras. Daniel ini termasuk. Termasuk dalam yang lolos seleksi untuk menjadi, dibawa untuk dididik selama tiga tahun di dalam kerajaan Babel. Nah, waktu mereka dibawa ini, yang jadi masalah oleh Daniel adalah mereka disuruh atau dilatih selama tiga tahun, tapi di situ dibilang mereka akan makan dari santapan Raja dan minum anggur yang biasa diminum oleh Raja. Ini yang jadi persoalan bagi Daniel dan saudara-saudaranya ini, dari orang Yahudi ini ya. Karena di dalam ayat 8 itu dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh Raja. Ada tawar-menawar antara Daniel dengan Melsar. Ini Melsar ini disebut penjenang atau yang diangkat oleh pengawas. Pengawas itu yang orang lain lagi di dalam Daniel 1 itu ada dibilang karena dia takut bahwa nanti Daniel dengan tiga orang ini kekuatan mereka atau munfik mereka menurun itu resikonya apa? Dia bisa kena hukuman oleh Raja bahkan bisa nyawanya terancam. Tetapi Daniel meyakinkan dia coba biarlah kami makan makanan sederhana saja dan setelah berapa hari dibilang. 10 hari adakan percobaan bagaimana perbandingan kami yang makan sederhana dengan yang makan makanan Raja ini makanan dari santapan Raja. Di ayat 15 dikatakan bukti dari atau hasil dari pertarakannya itu setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan Raja. Ini baru bukti 10 hari ini perbedaan nyata. Ini bukan karena sayur yang makan tanpa bahan pengawet tanpa pupuk buka. Ini tentunya karena pertolongan Tuhan karena mereka menyimak Allah yang benar. Tapi di sini setelah bahkan setelah 3 tahun di akhir cerita dari Daniel dan sahabatnya ini setelah 3 tahun dalam pelatihan di dalam istana Raja itu mereka didapati 10 kali lebih cerdas dan lebih sehat daripada orang-orang yang berilmu atau orang ahli jampi di kerajaan Babel. Sekali lagi ini contoh dari Daniel dan sahabat-sahabatnya ini ini bukanlah karena usaha mereka atau makanan yang mereka pilih air minum yang mereka pilih sehingga membuat dia istimewa atau lebih baik. Tetapi di sini semuanya karena Daniel berketetapan untuk apa? Memuji atau memuliakan Tuhan. Ada banyak contoh setelah masalah makanan itu ada tentang penyembahan juga yang menjadi alah memberkati Daniel dan sahabat-sahabatnya sehingga didapati mereka apa? Menang dalam cobaan itu. kita lanjut dalam buku Ellen J. White Kisah para Rasul halaman 261 paragraf 4. Dalam mengutip tentang perlombaan-perlombaan ini sebagai suatu lambang peperangan Kristen Paulus menekankan persiapan yang perlu untuk kemajuan orang-orang yang bertanding dalam perlombaan disiplin pendahuluan makanan yang bebas dari minuman keras dan perlunya pertarakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan ia menyatakan menguasai dirinya dalam segala hal orang-orang yang berlari mengesampingkan setiap pemanjaan yang cenderung melemahkan puasa badani dengan disiplin yang keras dan terus-menerus melatih otot-otot mereka untuk menjadi kuat dan tahan lama supaya bila hari pertandingan akan tiba mereka boleh dikenakan beban yang paling berat kepada kekuatan mereka. Tentunya setelah selain makanan-makanan yang baik tadi yang untuk atlet ini, atlet zaman Rasul Paulus tulis ini tentunya latihan-latihan ini penting latihan untuk menguatkan otot karena kalau atlet itu dia biasa dengan latihan yang yang maksimal tentunya saat pertandingan apa beban diberikan yang maksimal dia akan apa capai contohnya angkat berat kalau kita lihat angkat besi angkat berat mereka biasa latihan dengan angkatan contoh 100 kilo waktu pertandingan apa 100 kilo subiasa oh itu bisa tambah lagi mungkin 115 jadi karena waktu pas pertandingan diberikan beban yang maksimal pada kekuatan mereka nah bagaimana dengan peperangan orang Kristen atau peperangan perlombaan iman ini istilahnya kita lanjut di dalam yang selanjutnya bacaan selanjutnya betapa lebih penting lagi orang Kristen yang minatnya yang kekal dipertarukan membawa selera dan hawa nafsu kepada penaklukan pertimbangan dan kendak Allah tidak pernah ia mengisinkan perhatiannya dipisahkan oleh kepelisiran kemewahan atau kesenangan segala tabiat dan hawa nafsunya harus dibawa ke dalam disiplin yang paling keras pertimbangan diterangi oleh ajaran sabda Allah dan dipimpin oleh roh kudus harus memegang pengendalian hawa nafsu ini kalau kita dalam hal lomba iman ini pertandingan iman kita kita sudah belajar disini roh kudus yang dimaksud yaitu apa rohnya Kristus dan memang hanya dialah atau hanya melalui Yesus saja yang memampukan kita untuk mengendalikan hawa nafsu yang menjadi lawan pertama kita nah saudara-saudara tadi mungkin saya sudah singgung sedikit tentang pentingnya bagaimana makanan minuman yang sehat untuk seorang atlet dalam pertandingan bagaimana dengan kita dalam perlombaan rohani ini apa saja makanan dan minuman rohani yang diperlukan bagi orang Kristen dalam menghadapi perlombaan iman atau pertandingan iman kita bisa buka dalam Ellen J. White kisah para rasul halaman 265 paragraf 2 mereka semua telah memakan makanan rohani yang sama dan semua sudah meminum minuman rohani yang sama karena mereka telah meminum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus dalam semua perjalanan orang-orang Ibrani ini Kristus adalah pemimpin yang telah dilukai oleh karena pelanggaran-pelanggaran manusia sebagai saluran agar keselamatan itu boleh dialirkan kepada semua orang batu karang yang dipukul Musa ya pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju Tanah Kenaan itu disebut adalah lambang dari Yesus Kristus saat Musa pukul batu keluarlah air dari batu karang itu waktu Musa pukul batu karang dan air itu dan artinya air itu keluar dari Yesus karena batu karang itu adalah Yesus apakah air yang keluar dari Yesus kita buka Yohanes 7 ayat 38 dan 39 Yohanes 7 ayat 38 barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup air 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan tentang hal ini tentang Yohanes 7 ayat 38 dan 39 ini roh numat menyatakan dalam Ellen J. White para nabi dan bapak volume 1 halaman 436 paragraf 2 Juru Selamat menggunakan upacara lambang ini untuk mengalihkan pikiran orang banyak kepada berkat-berkat yang akan diberikannya kepada mereka dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru suaranya terdengar dalam nada yang menggema di seluruh halaman keabah barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya itu akan mengalir aliran-aliran akhir hidup yang dimaksudkannya kata Yohanes ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 air yang menyegarkan itu yang memancar di tanah yang kering dan tandus yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa adalah satu lambang daripada kasih karunia ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya dan yang seperti air hidup itu akan membersihkan menyegarkan dan menguatkan jiwa ia yang di dalamnya Kristus tinggal mempunyai di dalam dirinya pancaran kasih karunia dan kekuatan yang tidak pernah akan habis saudara-saudara perhatikan air yang Yesus maksudkan adalah roh dan air itu adalah lambang dari kasih karunia yang hanya Yesus saja yang bisa memberikan roh itulah kasih karunia ilahi dan hanya Kristus yang dapat berikan roh itu karenanya yang keluar dari Yesus adalah rohnya yang disebut roh Kristus jadi minuman rohani kita adalah Yesus melalui rohnya yaitu apa air hidup itu karena yang keluar dari batu itu adalah air yang menghidupkan kita bisa baca dalam Ellen G. White Testimonies for the Church volume 5 halaman 730 paragraf 4 dia yang meminum air hidup akan menemukan bahwa itu adalah mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal roh Kristus di dalam dirinya seperti mata air yang membasai gurun mengalir untuk menyegarkan semua dan membuat mereka yang siap binasa ingin minum air kehidupan tadi mengenai minuman rohani yaitu apa air hidup yaitu apa rohnya Yesus karena keluar dari batu karang yaitu Yesus sekarang bagaimana dengan makanan rohani yang kita perlu ini Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 31 sampai 35 mulai ayat 31 nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia maka kata mereka kepadanya Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa ayat 35 dikatakan kata Yesus kepada mereka akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi nah tentang ayat ini Rono Buat katakan dalam LNJ White Kotba di atas bukit halaman 28 paragraf 3 tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga tetapi Yesus mengatakan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku akulah roti hidup barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi Wahyu 3 ayat 20 dan Yohanes 6 ayat 35 nah saudara-saudara karenanya makanan dan minuman kita ialah apa air hidup dan roti hidup yang adalah Yesus Kristus itu sendiri dan sebagai manusia tentunya kita merasa apa sebagai manusia kita selalu merasa lapar membutuhkan makan dan minuman kalau tidak makan dan minum apa kita bisa sakit dan bisa mati kalau tidak jadi jadi rasa lapar ini dan untuk merasakan rasa lapar dan haus akan kebenaran juga karena siapa karena Yesus kebutuhan kita akan Yesus di dalam Selected Messages 1 halaman 332 paragraf pertama apakah Anda lapar dan haus akan kebenaran maka ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempah hatimu dan menciptakan rasa kebutuhan ini kebutuhan akan apa lapar dan haus akan kebenaran agar dia dapat diminta untuk melakukan halal itu bagimu melalui anugerah roh kudusnya yang tidak mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri jadi jelas sekali bagi kita dan selanjutnya dalam buku Ellen J. White kisah para rasul halaman 262 Pak Gapsad dikatakan kita kembali ke yang Rasul Paulus tulis ini dan sesudah hal itu dilakukan orang Kristen haruslah berusaha apa sedapat mungkin supaya memperoleh kemenangan kita harus ada usaha dari dari kita dalam perlombaan-perlombaan orang Korintus yang yang perlombaan lari ini ya langkah-langkah terakhir dari palap peserta perlombaan diusahakan agar supaya mencapai kecepatan yang tidak berkurang demikian juga dengan orang Kristen sementara ia menghampiri tujuan akan maju terus dengan semangat dan tekat yang lebih besar lagi daripada permulaan perjalanannya jadi kalau lomba lari itu ini tentunya bukan lari sprint yang jarak dekat ini lari apa maraton istilahnya kalau di atletik atau lari 10.000 kilometer eh 10.000 meter 10 kilometer tenki biasanya waktu lari bagaimana tidak pelan sekali juga kan istilahnya tidak paksa tetapi beda dengan mau capai garis finish oh itu kalau mau biar kaki mau sakit itu akan dipaksa ini dengan perlombaan untuk perlombaan iman dalam kita sebagai orang Kristen kita ini percaya kita sudah garis finish akhir sama masih santai santai saja atau bagaimana harus sudah sprint jadi karena kita mau capai apa finish mau dapat hadiah juara ini yang dibilang dalam 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 9 ayat 25 tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang saudara-saudara bayangkan pelari-pelari ini lari untuk dapat mahkota yang fana tapi dibilang apa oh mereka diululukan bahkan kota kota tempat mereka tinggal itu akan menjadi kebanggaan contohnya ada pelari dari Timika contohnya juara olimpiade oh itu kota Timika akan bangga itu yang terjadi di jaman Rasul Paulus bahkan sebelum-sebelumnya itu kota itu orang tuanya akan mendapat pujian ini untuk memperoleh apa mahkota yang fana dibilang hanya kalau jaman itu hanya apa lembar daun dan mahkota yang hadiah biasa saja kalau sekarang kemarin pon ya lumayan lah dapat mah 1M tapi itu juga hadiah yang fana itu saja mereka berlomba berusaha apalagi dengan kita disitu dibilang apa kita untuk memperoleh mahkota yang abadi apakah kita masih santai-santai karena masih star atau bagaimana kita baca di selanjutnya di dalam kisah para rasul halaman 262 paragraf 2 Paulus mengemukakan perbandingan antara rangkaian bunga yang diterima oleh pemenang dalam perlombaan lari dan mahkota yang tidak akan mati yang akan diberikan kepadanya yang berlari dengan kemenangan dalam perlombaan Kristen mereka berbuat demikian ia menjelaskan untuk memperoleh suatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi untuk memenangkan hadiah yang akan binasa atau yang fana itu pelari-pelari Yunani ini tidak menghindarkan kerja keras atau disiplin kita bergumul untuk hadiah yang lebih berharga yaitu mahkota hidup yang kekal betapa lebih teliti lagi seharusnya usaha kita berapa banyak lagi kerinduan pengorbanan dan penyangkalan diri kita ini yang perlu kita lakukan dalam perlombaan kita dalam pertandingan iman perlombaan rohani perlombaan Kristen kita kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1 karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini disebut ada beban apa beban dosa yang merintangi kita dalam perlombaan iman kalau dalam buku yang sama di kisah parasul 262 halaman paragraf 3 disitu dibilang cemburu kebencian sangka-sangka jahat berbicara yang jahat loba inilah beban orang Kristen yang harus ditinggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan apapun pengorbanannya ini yang menjadi apa rintangan orang Kristen kita sebagai umat-umat Tuhan yang bertanding dalam pertandingan iman kita kalau masih ada hal-hal ini itu sama dengan apa ada beban yang ikat kaki jadi lari jadi berarti mau masuk finish susah kita lanjut di Ibrani pasal Ibrani 12 ayat 2 itu dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertujuk pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan nah saudara-saudara dalam 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus katakan tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak ini melatih tubuh Paulus bilang dia perlu melatih tubuhnya arti yang sesungguhnya ialah mengalahkan hawa nafsu keinginan hati bahkan disiplin yang kuat inilah yang disebut kita melatih tubuh kita dalam pertandingan iman ini agar jangan sampai kita menjadi mengajar orang tapi ujung-ujungnya kita sendiri ditolak seperti ayat 27 ini dalam pertandingan saman purba para peserta telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya tetapi belum pasti apakah menang atau tidak karena hanya satu orang saja yang mendapat hadiah atau juara jadi kasihan saudara-saudara pertandingan dulu zaman-zaman kerajaan Yunani dan sudah zaman Roma itu lari itu yang dapat hadiah cuma satu orang semua siap semua sudah mempersiapkan tapi hanya satu nah bagaimana dengan perlombaan iman atau pertandingan iman yang kita sementara alami apakah nanti hanya satu saja kita banyak ini hanya satu saja yang menang yang terbaik apakah begitu atau bagaimana kita baca dalam kisah para rasul buku Ellen J. White kisah para rasul halaman 263 paragraf 3 dikatakan bukan demikian halnya dengan orang Kristen tiada seorangpun yang menuruti syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan tidak ada yang akan kecewa kalau sudah apa memenuhi syarat ini dibilang memenuhi syarat tidak ada seorangpun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat orang saleh yang lemah demikian juga orang yang kuat boleh memakai makota kemuliaan yang kekal itu semua semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan ganda Kristus jadi ada perbedaan antara perlombaan yang dunia buat dengan yang yang kita alami untuk pertandingan iman ini semua orang bisa memperoleh hadiah makanya Yesus bilang apa aku datang untuk menebus dunia ini bukan satu dua orang saja walaupun ada yang dibilang memenuhi syarat tadi tapi disini ada melalui kuasa karunia ilahi ini yang jadi penting buat kita apa itu karunia kuasa karunia ilahi kita lihat dalam buku God's Amazing Grace 195 paragraf 2 disini dibilang penghibur yang dijanjikan Kristus untuk diutus setelah dia naik ke surga adalah roh dalam seluruh kepenuhan kealahan yang mewujudkan kuasa karunia ilahi kepada semua orang yang menerima dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi jadi kuasa karunia ilahi itu sama dengan apa penghibur yang dijanjikan Yesus itu yaitu apa rohnya kita sudah sama pelajar tentang bagaimana penghibur komforter yang Yesus janjikan itu dalam buku Bapak kita peduli halaman 242 paragraf 3 dikatakan tidak ada penghibur seperti Kristus begitu lemah lembut dan tulus ia tersentuh oleh perasaan akan kelemahan kita rohnya berbicara ke hati jadi hanya dengan kuasa karunia ilahi atau hanya dengan penghibur yang adalah Yesus Kristus itu dan Yesus Kristus berbicara melalui rohnya ke dalam hati kita kita semua bisa mendapat kemenangan dalam pertandingan iman yaitu memperoleh hadiah yaitu apa hidup yang kekal atau mahkota yang kekal dibilang ya kita baca selanjutnya dalam 1 Timotius 6 ayat 12 bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi selanjutnya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memilihara iman ini menjadi apa pengharapan kita jadi apa mencapai garis akhir dan telah memelihara iman nah saudara-saudara seperti yang tadi saya sampaikan ini kita sudah ada di apa akhir saman semua dekat finish jadi di dalam kisah para rasul halaman 270 paragraf 2 disini dibilang karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia jadi usaha-usaha kita dalam pertandingan ini tidak akan apa sia-sia karena kita semua akan memperoleh hadiah kemenangan bukan hanya satu-dua orang nanti ketua juman saja dapat hadiah tapi tidak ini disini kalau kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu jaminannya adalah jeripaya kita tidak sia-sia Tuhan yang dimaksud Rasul Paulus disini yang di dalam ini yaitu apa untuk kita tahu bahwa Yesus Kristus kita lihat dalam buku Ellen J. White kisah para rasul halaman 270 paragraf 1 Hai maut dimanakah kemenanganmu Hai maut dimanakah sengatmu tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita jadi Tuhan disini adalah Yesus Kristus ini yang Rasul Paulus maksudkan ya hanya dengan Yesus Kristus kita bisa memperoleh kemenangan atau disucikan dan penyucian adalah proses dari penurutan seumur hidup inilah yang menjadi persoalan bukan hari ini setia besok tidak setia kita tidak tahu kapan finish secara pribadi ini yang jadi persoalan kita finish bukan nanti Yesus datang saja tapi garis akhir itu bisa di saat kematian itu sudah bagian akhir dari pertandingan iman kita makanya sering kalau di khotbah-khotbah kematian aku telah mengakhir pertandinganku karena memang sudah habis yang orang meninggal itu dia punya waktu sampai di situ itu tidak dihitung apakah dia berhasil atau tidak itu sampai di situ akhirnya jadi disini dibilang hanya dengan Yesus kita memperoleh kemenangan atau disucikan dan penyucian adalah proses dari seumur hidup kisah para rasul 400 halaman 472 paragraf 4 penyucian bukanlah kerjaan sesaat sejam sehari melainkan seumur hidup hal itu bukannya didapat oleh perasaan yang berbahagia melainkan adalah akibat terus menerus mati dalam dosa dan terus menerus hidup bagi Kristus ini proses penyucian yang dibilang seumur hidup ini karena hidup bagi Kristus adalah kita lihat di Ellen J. White The Youth Instructor Maret 20 tahun 1902 disini dibilang ketika kita benar-benar menerima Kristus kita menjalani hidupnya bukan hidup kita sendiri kita menjalani hidup Yesus tujuan tertinggi kita adalah untuk melakukan kehendaknya dan menyatakan karakternya jadi bukan hidup untuk kita kiranya kita yang sementara dalam perlombaan iman di dunia ini yang dikatakan dalam Ephesus 6 ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara saudara-saudara kita lawan ini bukan apa sama-sama atlet dari daerah sendiri atau manusia ini lawan kita ini ya memang manusia juga pemerintah-pemerintah manusia tapi ini mereka mempunyai pengaruh atau kuasa yang besar dan juga bahkan lawan kita adalah penguasa-penguasa dunia gelap dunia yang gelap kemudian melawan roh-roh jahat di udara ini siapa saudara? setan setan dengan antek-anteknya ini orang-orang ini memang manusia tapi yang dipakai setan untuk melawan kita kita dalam pertandingan iman ini kita dibilang lawan kita ini bukan lawan yang ringan lawan yang berat karena setan itu bukan sebanding dengan kita kalau dibandingkan ukuran kita tetapi kita mempunyai apa? kita mempunyai janji apabila kita menuruti akan syarat-syarat dalam perlombaan iman ini yaitu apa tadi saudara-saudara? pertama dalam mengkonsumsi menjaga diri kita agar tetap sehat sehat dalam hal rohani makanan dan minuman rohani ini yang perlu disitu dibilang Yesus tidak ada yang lain mau air hidup mau roti hidup itu siapa? Yesus jadi itu karena Yesus yang kita makan kita minum itu dibilang tidak akan menderita lapar dan haus lagi Yesus tinggal dalam hidup kita tinggal dalam hati kita hidup kita dibilang bukan bukan kita lagi tapi Yesus yang hidup dalam aku nah kalau kita sudah bisa mencapai ini kemudian dalam hal latihan-latihan kalau atlet itu dia latihan dalam mengatih ototnya atau tubuhnya agar kuat kalau kita bagaimana latihan dalam hal Yesus dalam hidup kita apa-apa yang dilakukan tadi Om Wilson sampaikan ya buah-buah itu akan mengatih keluar kita latih kita latih dalam perbuatan baik kita hal-hal rohani akan mengalir buah-buah rohani akan mengalir dengan dalam kehidupan kita sehingga kita mencapai standar yang lebih tinggi kalau kita mempunyai standar yang lebih tinggi kita bisa mendapat hadiah upah atau kemenangan itu ada menjadi bagian-bagian kita kita baca dalam ayat yang terakhir dalam Wahyu 3 ayat 21 barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya ini janji Yesus kepada umat-umatnya yang menang kalau yang kalah tidak dapat tahta tidak duduk di tahta jadi kalau yang bagi umat-umatnya yang menang Yesus akan janjikan apa akan duduk bersama-sama dengan dia di tahtanya sebagaimana Yesus sudah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapak di dalam tahtanya dalam kerajaan surga inilah menjadi harapan dan doa saya semoga kita semua boleh bersiap mempersiapkan diri kita dalam pertandingan iman agar dalam perlombaan ini kita boleh mencapai garis akhir dan kita boleh menang menjadi harapan kita saya bawa dalam Nabi Yesus Amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh mempelajari akan firman kuasai kami dengan rohmu Yesus kami rindu untuk engkau dalam hidup kami kami makan dan minum makanan minuman rohani yaitu tubuhmu Yesus air hidup dan roti hidup yang adalah engkau menjadi bagian kami bukan hidup kami lagi yang yang ada dalam kami tapi engkau yang hidup di dalam kami sehingga dalam pertandingan iman ini Tuhan kami boleh menang segala godaan cobaan boleh kami hadapi kami boleh didapati menang sesuai dengan janjimu kami boleh bersama-sama dengan engkau duduk di atas tatam inilah adalah harapan kami Tuhan mampukan kami Tuhan orang berdosa ini ampun dosa kami yang banyak dalam nama Yesus kami berdoa Amin terima kasih telah menonton